Hai guys, di jurnal Zimbabibayu kali ini masih berhubungan dengan followers Dan ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang aku kasih kesempatan ke kamu Untuk tanyain di Instastory beberapa waktu yang lalu Nah, inilah dia beberapa pertanyaan yang sudah aku pilih dan semoga terjawab ya Ukur! Hai guys, ini hari ini kita agak beja Nah, ini banyak banget temen-temen yang udah tanya gitu kan Aku iseng di story, kira-kira Mau tanya apa tentang olahraga? Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya Coach Ardi ini bisa membantu Oke, kita mulai ya? Boleh, boleh Pertanyaan pertama itu datang dari Kartika Bella Tips and tricks buat orang yang samsek gak pernah ngegym Ya, yang tadi saya bilang mungkin lebih ke bodyweight Karena pakai berat banyak sendiri dulu Karena banyak juga orang yang kurang mengenal sama badannya diri sendiri sih Banyak banget Terutama buat Semua orang, kita bicara semua orang Mau yang ngurusin atau bahkan yang ngelatih dengan berat badannya sendiri itu luar biasa sangat efektif Apalagi kita tahu polanya, tahu tekniknya Misalnya, kayak push up juga bisa Ya Squat Jumping jake Barbi Nah, banyak Intinya mungkin dari Coachnya yang bisa aku rangkum itu adalah menggunakan badan sendiri Beragam sendiri dulu Jadi entah itu lati ataupun olahraga yang menggunakan badan sendiri kayak push up, sit up Gitu-gitu sih Dan kalau dari aku sebagai yang dulu pernah yang males olahraga Maksudnya yang kayak gak expert gitu kan Yang gak rajin olahraga itu mungkin bisa dibilang adalah cari motivasinya Mau motivasimu itu adalah nge-gym supaya membuat mantanmu cemburu Ya kan Supaya menyesal Balikan Mau nge-gym supaya dapet six pack Apapun itu Buat itu dimotivasi Jadi pertama, lebih ke motivasinya Cari motivasinya Kedua, kalau mau nge-sen menu Itu susah dengan Coach yang bilang Latih diri sendiri dulu Gak usah angkat berat-berat gitu ya Hidup udah berat, say Hidup udah berat, say Say Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berat-beratnya Lanjut ke pertanyaan kedua Ini pertanyaan dari Sanisa Nur Latifah Ini pertanyaan yang menarik Gak tau follower saya, bapak Cara mengatasi sakit badan abis jim itu gimana? Karena katanya itu sakit ini membuat dia jadi males jim lagi Kalau bicara sakit setelah jim itu Semua, hampir semua orang Hampir semua orang Terutama buat yang mungkin bisa dikatakan frekuensi latihannya Itu jarang Nah, jawabannya cara mengatasinya lagi ya Dengan kita latihan lagi Tapi pakai pola Misalnya, kita bikin seminggu dua kali Tapi latihannya ditambah lagi bahkan lebih berat Loh kok, memang lebih berat Padahal badan saya sakit Nah, jawabannya ya sebenarnya karena badan itu ngertang Kalau seandainya kita manjain terus, ya akan kebawanya manjain terus Jadi, kalau emang belum terbiasa, dibiasain aja Dibiasain aja Dan bahkan ditingkatin lagi Jadi, sakitnya akan hilang Jadi, jangan berhenti, biasain misalnya Kalau katanya bilang polanya yang diganti Polanya yang diganti Pertamanya warningan, besoknya berat Atau hari ini latihan apa, besok latihan apa Atau step by step lah Dari pola yang sama, tambah intensitasnya, bebannya Ya, pelan-pelan Intinya dengan pola yang benar sih Oke Terima kasih, dudes Moving on Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari Calvin.Lim Kira-kira latihan apa yang bisa buat ngecilin perut Karena aku ini kurus, takutnya buncit Coba cari tahu dulu Cacingan nggak? Bukan Biasanya gini sih, intinya adalah secara garis besar Soal perut, itu dari habit kita Soal cemel-cemelan Soal kebiasaan Nah, makan-makanannya Cendil makan malam Yang enak-enak, itu kan yang enak sama dengan tidak baik Iya, iya Yang enak, tidak baik Belum tentu Kalau kamu makan makanannya happy kitchen Kamu bisa makan enak dan juga sehat Gitu lah istri Thank you Oke, gini Terutama sebelum ke jenis latihan Si perut itu Karena gini sih Orang itu buncit tapi perutnya besar Udah pasti itu dari pola makan Udah pasti dari pola makan Apa sih orangnya buncit tapi perutnya besar? Orangnya terus Tapi perutnya buncit Tipo, konteks sama ngulur Iya, berarti karena pola makan Karena pola makan Pola hidup ya Pola hidup Oke Habitnya mereka Nah, makanan yang kita konsumsi Itu pengaruh ke tubuh kita Itu sekitar 60-80% Ya jadi itu Seberapa pentingnya ya Sampai 80% Baru ke latihannya Nah, salah satu latihannya adalah plank Salah satu latihannya plank Banyak sekali Oke, ini yang salah Yang biasa orang lakuin Salah Karena biasanya orang mencari celah sih Ini lebih gampang ya Ini mungkin bisa bertahan sampai 1 menit lebih Bahkan 2-3 menit lah Karena salah, gak maksimal Kurita gak tenang sama sekali Oke, coba saya benerin Sip, belum begini Sip Oke, yang harus diperhatikan adalah posisi tangan Ini harus dijajar Oke, terus yang kedua Antara Bahu sampai ke hips Itu lurus Dan yang ketiga Dari hips Ke bagian kaki Itu harus lurus Oke, gitu Secara teknik Ini tuh oke Mungkin tambah squish di Perut Sama hips Perut yang kencangin Pokoknya kencang ya Squeeze terus Oke Nah, karena nanti kayak gini Kurang lebih seperti itu Kalau lama saya gemeter lagi tuh ya Tapi emang Lebih keadaan perutnya dikencangin Sama Apa ini? Pokoknya dikencangin Jadi Biar Kototnya kena Bukan sekedar nahan badan aja Gak ada sesuatu yang kita kencangin Nah, itu buat kencangin Otofiko Itu dia tips play yang benar Ini dari AdSindy85 Scorpio Sama N-Zen's N-Zen's Underscore Coko N-Zen's Underscore Coko Mereka sama-sama tanya Latihan untuk mengecilkan Latihan untuk mengecilkan Latihan untuk mengecilkan Latihan itu gimana ya, Kak Sama Cara Mengecilkan lengan Yang bergelambir Yang cepat Dan efektif Jelas Itu Banyak banget sih Cara latihannya Mungkin Cara yang paling efektif Bisa dilakuin dirumah Dengan sendiri Deep Reset Itu salah satunya Sebelum ini Saya mau coba jelasin sedikit Intinya sebenarnya itu kan Lemak Lemak yang numpuk Akhirnya bergelambir Itu sampai kapan pun Gak akan hilang Kalau didium nih Intinya harus dilatih Dan itu daily Sering-sering Tadi kan hanya Seberapa cepat kan Gak ada yang cepat Semuanya proses Itu aja sepalingnya Kalau cepat Nah ini dia Mau kita jelasin Salah satu latihan lengan Yang tadi katanya Ngilangin gelambi Selanjut Ini fakta berat-beratnya sendiri Intinya Gerakan ini Yang harus kena Bagian proses Karena nama gerakannya pun Deep Exercise Sorry Deep Apa namanya Deep 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 proses Posisinya Sama kayak kita duduk Posisi lengan Itu Jangan terlalu lebar Karena Gak akan maksimal juga Buat sebagian proses Jadi tangannya Selebar Badan kita sendiri Ini gak lebar Tapi segini Semepet mungkin sama ini Sama Sesuai posisi badan Sama finger Oke Badan kita Harus paju sedikit Jadi latak kaki sedikit ke depan Bebas Posisi kakinya boleh Seperti ini Atau mau agak jinggir Gak masalah Karena gak ada salah Bener Gak ada salah Oke Terus yang berikutnya Yang ketiga Posisi badan Jangan terlalu jauh Dengan posisi kursi kita sendiri Oke Oke Disini Turun ke bawah aja Mungkin Saran dari saya Kalau mau latihan ini sendiri Lebih baik sih Di depan kaca Jadi bisa melihat Badan kita Seberapa jauh Karena kan Gak ada yang ngontrol Certanya Ini ya Badannya jangan jauh Badannya jangan jauh Sama kursi ya Betul Karena emang Kalau jauh itu Ngebuat sakit Rindu Oke Oke Saya coba contohin dulu Ini yang biasa orang lakuin Awalnya benar Lama-lama Dia udah ngerasa capek Terus ngejauh Oh Yes Emang ya Awalnya deket Lama-lama udah bosen ngejauh Oke Sekarang nyari posisi nyaman Biar dia Yang penting angkat Sedangkan posisi yang salah Gerakannya salah Si kutnya jalan ke samping Tapi si kutnya ke belakang Nah itu dia gerakan yang bisa dilakukan di rumah Untuk latihan Ngecilin gelambir itu Kalau kamu di gym Tanya aja sama coachnya Tetap saya tanya sama temen-temen Yang bisa ngecilin tricep Yang paham Yang paham sama tricep Pokoknya latihan buat tricep Nah ini aku juga suka nih Banyak Banyak pertanyaan yang Teknis-teknis gitu loh Kayak kan ini salah satunya adalah Cara teknik squat yang benar Yang baik dan benar Ya Nah kalau udah ngomong cara Teknik squat Yang baik dan benar Gak usah lama Kamu lagi kuat Kita langsung ke belakang Kita patahin lagi aja Yuk Ini dia cara squat yang benar Oke Sebelum kegerakan Harus tau dulu Otot mana yang kita tuju Oke Oke Misalnya kita main tricep Juga Juga kena malah Kok squat juga berasa ya Terus atau main Kaki Main kaki Kutut gue kena ya Itu udah pasti salah Oh pasti salah Entah dari posisinya Oke Entah dari gerakannya Entah dari bebannya Yang terlalu berat misalnya Oke Nah Squat ini Jangan sampai kena Di bagian lutut Oke Karena kalau kena Itu masih salah Tujuannya Yang dituju itu otot bagian Paha depan Sama Samping 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 Depan samping Depan samping Jadi gimana guys Oke Posissi kaki dulu Itu selebar dengan pinggul Oke Sudah benar belum masuk Kurang lebih segini Oke Itu udah oke Terus yang berikutnya Pokok kita itu harus dorong ke belakang Pokok kita itu dorong ke belakang Ini sih mengadopsi dari gerakan duduk Oke Taruh Tunggu Dorong naik ke belakang Coba Ya Turun lagi Lagi Naik ke belakang Nah Temu itu kurang dorong ke belakang Bokongnya Oke Dan badannya Itu masih kayak Carada calon ke depan Sarsap adanya tetap stay Terus bokongnya Lebih jauh lagi ke belakang Sampai atas Sampai squish Tambahan terakhirnya Tekniknya Ketika udah bisa kayak gini Secara posisinya Tambah squish bokong di atas Jadi ketika tulung bawah Sampai atas Bokongnya squish Pull Pull Nice And up Fokus squish Itu oke Cukup Ngelakuin Squat Ngelakuin Plank Apapun yang tadi Kita Aslaut Itu harus Pake target Kayak ini Contoh Ngelakuin squat Dengan teknik yang baik Cukup 15 kali aja Tempo Juga jangan terlalu cepat Jangan terlalu cepat Salah Nggak usah Ini kan bicara yang baik dan benar Ya udah Main tempo pelan Lakuin 15 kali aja Dengan teknik yang bagus Sama Jadi playing juga lakuin Coba 30 Target 35 Dan berikutnya Dan jangan cuma satu Set Oh Empat lah Tiga Empat Dua sampai empat Kalau bisanya Tiga ya Tiga Di kawai yang ini Ini adalah salah satu pertanyaan Yang paling banyak ditanyakan Ya Karena Paling banyak ditanyakan Aku mau tipe Nah Jadi Aku ingin bertanya Oh enggak Ini banyak banget yang tanya Salah satunya adalah dari Estivani RGN Terus Ada Dari Banyak lah pokoknya Ntar Thank you banget yang udah tanya Mereka masalah Tentang berat badan Nah Aku pilih Yang pertama kita bahas dulu Untuk cara Menaikan Berat badan Gimana harus Oke Yang pertama sih Paling enggak Kita harus kenalin bagian kita dulu Itu yang pertama Maksudnya kenalin Jangan Sekedar makan yang banyak Cuma Nggak dibawa latihan Naikin dulu dong Nah Nah Pas ya Pas ya Ya Pas Yang pertama Kita harus mengenali tubuh kita sendiri Tentunya kita enggak bisa Mau nyakin berat badan Dengan cara kita makan Doang Sebanyak-banyaknya Sedangkan enggak tahu tuh Apa aja yang kita makan Oke Tentang prosesnya bagaimana Tanjungnya berat badan Dalam proteinnya Terus yang berikutnya Mulai lagi Dengan bola Terus pakai target Maksudnya gini Ketika mau mulai Itu harus diukur semua tuh Dari target awal Berat badannya Berapa Terus Dengan latihannya Itu harus kayak gimana Ingat ya Kalian Yang mau muscle Building Muscle building Nambahin berat badan Dengan muscle fat Itu Pelan-pelan Progressnya Harus main Berat Intensitas harus Terus 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 Tambah Kalau aku tambahin Itu sebagai orang yang pernah Emang awalnya bisa dari Body weight Jadi body weight Kemudian Karena udah kebiasa Usap 10 Ada kan banyak tuh Yang gak bisa usap satu pun Banyak Akhirnya Dulu juga pernah Terus akhirnya bisa naik 5 Bisa 2 2 5 10 Naik terus Sampai kebiasaan bisa 100 Naikin pakai Mesin Terus Kalau makan Jadi udah dibahas Kita bahas di pertanyaan sebelumnya Makan itu juga dijaga Olah latihan juga udah dibahas Tadi harus Harus Intinya Harus sesuai dengan Yang badan butuhkan Badan kita itu Buat menambah muscle fat Itu Averagenya Rata-rata semua orang Membutuhkan Satu setengah sampai Dua kali berat badan Kok Daily 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 Jadi Badan kita Misalnya Misalnya aku 74 74 Gram Berarti aku butuh Kalau dikali 2 aja Berarti 148 Gram Kandungan protein Dalam tiap hari Salah satu ini Kita ngomong protein doang Untuk supportnya Dan protein itu bisa Macem-macem Dari Nabati juga Dari makanan Dan kebetulan sekali Ini Secara tidak disengaja ya Ini Saya ada Ini sih Susu Elmen Ya Ini saya juga ada ini Dari Ini Elmen ini Emang Susu yang Dari kata-katanya Dibilis Elmen Gain Mask Whey Protein Sama Elmen Platinum Whey Protein Ini emang Salah satu Yang bisa membantu Asupan protein Kamu temen-temen Ini bedanya gini Kalau Gain Mask itu Kalau kamu mau naikin berat badan Kamu naikinnya Kalau kamu Untuk nge-gym Kamu minum ini Karena ini lebih ke Anggapannya lebih Levelnya atas lagi Lebih fokus Ke pembentukan otot Nah Gitu Nah ini Servingnya adalah 25 gram protein Per serving Terus Yang asyik lagi Kamu gak cuma dapat Servingnya Proteinnya Tapi dalam Dalam Per servingnya itu Juga ada BCAA Gitu Oh iya Gak tau ya Ada ada BCAA nya Nah itu BCAA nya sekitar 5,9 gram 5,9 gram BCAA per serving Terus ini Gak ada kolesterolnya Dan Kalsiumnya juga tinggi Tuh Makanya Kamu bisa Alternatifnya Untuk Element ini Kamu bisa langsung Cek Di Instagramnya Element atau Di website nya Kamu bisa beli online juga Di website nya mereka Aku taruh linknya di bawah Yah Itu dia Pertanyaan-pertanyaan kamu Yang udah kita jawab Ingat ya Sekali lagi Untuk menambahkan Masa badan itu Tidak hanya Cuma makan sebaik-baiknya Kita harus tahu dirinya sendiri itu apa Diukur Terus kemudian Dengan pola latihan yang benar juga Dengan asupan makanan yang benar Tiga itu poinnya Ya Kalau kalian denger penantima terakhir Apa itu? Istirahatnya harus cukup Ah Istirahatnya cukup Jadi Pertanyaan-pertanyaannya udah banyak banget Yang mungkin gak kejawab semua Nanti kita bisa jawab di lain waktu Ya Thank you buat Coach Ardi Yang udah ngebantu Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kalau aku yang menjawab Maksudnya Kurang eligible Kurang Kurang greget Ini dengan adanya Coach Mantap Sampai jumpa Di jurnal Gym Abi berikutnya Thank you banget Dan Jangan lupa Olah rakyat Bye Thank you Ini dia jurnal Gym Abi Bayu minggu kelima Teman-teman semuanya Konco-konco kum Sudah kamu lihat ya Minggu ini aku pengen bahasnya Emang lebih ke Q&A Ehm Karena Aku pengen tau sih Kalian gimana Pemahamannya Atau Pertanyaan-pertanyaannya Yang gak bisa kejawab Humpung ada Q&A Terus Ehm Minggu ini sebenernya Kalau dari ProGes ya Itu Aku latihannya agak kurang intens Karena aku lagi keluar kota Ehm Dan disana emang lagi pack banget Gak bisa terlalu banyak latihan Semoga gak terlalu pengaruh Karena ini angka-angkanya ini ya Disini muncul HAHA Dan minggu depan Semoga bisa lebih Oke lagi Lebih giat lagi Dan Hasil akhirnya emang Masih bisa berdampak positif juga Hmm Yang mau liat videonya Atau video latihannya Bisa liat disini Ehm Thank you banget juga Buat Elmen Dan juga Hadi Kitchen Yang sedang Support Ehm Program ini Untuk jurnal Gym Abi Bayu Dan Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Kita jumpa lagi minggu depan Di Minggu ke-6 Jurnal Gym Abi Bayu Terus Ingat Yang dijaga itu bukan image Tapi iman dan kesehatan Bye